Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Nah, berjumpa lagi nih Bersama di dunia Bersama di dunia Nah, di Indonesia ini Di seluruh dunia bahkan Itu terjadi Berita yang Mengajarkan para manusia Nah, itu terjadi Apa namanya virus corona Nah, virus corona itu Berawal dari China Itu di Salah satu Salah satu patanya yaitu Wuhan Nah, di sana Itu adalah pusat dari virus corona Sehingga menyebar Menjuru dunia, termasuk Indonesia Nah, Indonesia sekarang ini Sudah terkena sekitar 3000,000 lebih Teman-teman Itu bukan hal yang sedikit teman-teman Itu perlu diwaspadai Dan Indonesia itu Udah peringat pertama terbanyak virus corona Benar Nah, Indonesia itu zona merah sebenarnya teman-teman Apalagi di Jakarta Ibu kota kita Soalnya di sana itu Sangat banyak sekali Yang terjangkit virus corona Nah, supaya kita Dapat lindungan Nah, setiap-setiap berdoa ya teman-teman Selan biasa berdoa kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Dimintakan pelindungan teman-teman Nah, selain itu dengan cara berusaha juga Nah, sekalian Jasmine ngasih tau ya Tentang apa itu virus corona Dan tips-tipsnya ya teman-teman Nah, virus corona itu adalah Kumpulan dari berbagai virus Yang menyeram penafasan Nah, biasanya diawali oleh Kejala-kejala ringan Yang biasanya Para-para orang-orang itu Anggapnya sepilih lah teman-teman Nah, kejalanya itu seperti Flu Batuk Demam Sakit tenggorokan Dan sakit kepala Dan banyak lain-lainnya Nah, itu teman-teman Jadi perlu diwaspadai Jika kita mempunyai Seperti kejala-kejala tersebut Nah, virus itu juga Bisa menyebabkan infeksi paru-paru Teman-teman Nah, itu yang menyebabkan Berbahayanya yang virus itu Karena virus itu Sangat Sangat Menyebarnya itu sangat Banyak teman-teman Sangat Apa namanya Menyebarnya itu Sangat cepat Dalam satu hari itu Beribu-ribu orang Terkena teman-teman Dalam satu hari Bayangkan Satu hari Misalnya ratusan orang terkena Nah, berapa pulang itu Sudah banyak teman-teman Nah, sekarang itu Sudah berapa Indonesia terkena 3000 3000 itu bukan Hanya sedikit teman-teman 3000 itu hal yang banyak Nah Jasmim ini Tengah setahu tips-tipsnya Teman-teman Dengan hari Sudah sikmah Tips-tipsnya Dari Jasmim Ala Aisyah Jasmim Terlihatlah nih Nah Tips yang pertama Tips yang pertama Itu teman-teman Ya seperti tadi Kita harus mengetahui Gejala-gejala tersebut Nah Kalau misalnya Udah semakin memberat 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 Dan memberat Semakin hari Semakin hari Semakin hari Nah Biasanya gejala batu itu Disertai dahak Ataupun Darah Nah kadang-kadang Batu itu Virus corona itu Bukan batu kering aja ya teman-teman Ada juga Yang batu berdahak Tapi jarang Virus corona itu Biasanya banyak batu kering teman-teman Nah virus corona itu bertahan selama 14 hari 14 hari Setelah 14 hari Dia virus corona itu akan mati teman-teman Nah Makanya kita harus Menguas padai virus ini Walaupun 14 hari Tapi Cara perkembangnya Itu sangat cepat teman-teman Nah Yang Jasmim akan kasih tau ya teman-teman Gimana cara menghindari virus ini Nah Yang pertama Adalah Cuci tangan teman-teman Cuci tangan Pake sabun Itu sabunnya Antiseptic ya teman-teman Jadi untuk kesehatan sabunnya Jangan mencantikan teman-teman Cantikan boleh Tapi Jasmim lebih percaya pada sabun kesehatan Seperti dental Lifebuoy Nufo teman-teman Ini biasanya Jasmim Pake itu Nah Kita Gosok bagian sini Selah-selah jari Kuku Selah-selah jari teman-teman Karena virus itu ada dimana-mana teman-teman Jangan lupa sini Kuku Setelah itu Bila setelah pake air teman-teman Nah jangan lupa juga pake Seanti-seanti Supaya Lebih hygienis teman-teman Biar tangan kita bersih dari Kuman Walaupun kuman Itu tidak terlihat teman-teman Kuman itu sangat tidak terlihat Walaupun tangan kita kelihatan bersih Tapi Siapa tau banyak kuman ya teman-teman Ya makanya Bukannya ada virus koron yang berjalan kita Dia pake sambut Tapi ada bagian yang kita gak kenain sambut Nah virus koron masih menempel Nah kita bisa Bila sepakai Anisep nih Supaya lebih komplit teman-teman Nah Yang kedua adalah Jangan Ada yang berpergian Nah Lebih baik kalian di rumah saja teman-teman Ini sangat Sangat waspada Sangat Sangat rawon Jika kalian berpergian Apalagi itu luar negeri teman-teman Nah jika terpaksa Kalian berpergian itu Tidaknya keluar rumah lah Atau keluar negeri lah Tidaknya keluar kerja lah Tidaknya memakai masker teman-teman Karena virus koron yang tersebut Kota bisa kekota melalui udara Jika ya teman-teman Disana Ada yang terkena Orang terkena virus korona Nah Dia batu Itu Virus-virusnya itu Terbang lewat udara Nah di udara itu Virus-virusnya itu Sebenarnya mati teman-teman Tapi dia itu nyari tempat hingga Nah jika kita ada disitu Sedang tidak memakai masker teman-teman Dia itu bisa masuk melalui mulut Mata Dan Bagian-bagian dari tubuh kita Teman-teman Nah jadi Kalian Sangat Waspada teman-teman ya Harus pakai masker Jika keluar rumah Nah teman-teman Yang ketiga adalah Sempronikan Semua barang-barang Di rumah Anda Nah jika Jika misalnya Ada tamu Bisa berkunjung ke rumah Anda Dia misalnya lagi bersihin Yang teman-teman Ngan shum gitu bersihin Nah virus tersebut Nyempel disini Dan berjabat tangan Dan memegang Benda-benda Di rumah Anda Nah virus tersebut Bisa Pindah Kesini teman-teman Bisa pindah Ke bagian Yang dia pegang tadi Tapi tetap ada Kita kakaknya dia virus Nah bisa nular Di Bendahnya tadi Nah Kalau bisa kita Gak pakai Antisanti Nah virus itu Ada di Bendahnya tadi teman-teman Nah bayangkan Jika kita pegang Teman-teman Kita bisa tertular Virusnya itu Nah makanya Dari itu Kita harus pakai Antisanti ya teman-teman Jangan lupa Rajin Sholat Rajin berdoa Dan diberi Ampunan Dan cepat hilang Sebelum bulan Ramadan ya teman-teman Amin Dan jangan lupa Juga berusaha Nah Jika itu lebih baik Daripada mengatasi teman-teman Nah warga Indonesia Pasti bisa 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 untuk Bisa untuk menghilangkan Virus dari negara kita Teman-teman Nah Sekian itu Dari penjelasan saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh